Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran Tapi juga menyegarkan badan setelah lelah beraktifitas Mandi merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan nyaman Sehingga ketika beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu Sayangnya ada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya mandi Sehingga mereka enggan melakukannya dengan rutin Dalam hadis yang menyebut kebersihan sebagian daripada iman Yang artinya dengan menjaga kebersihan Sama artinya kita menjaga kesehatan dan juga keimanan Hukum mandi adalah sebagai berikut Wajib, yaitu apabila mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi atau bernazar untuk melakukan mandi sunah Sunah, yaitu jika mendapat faktor-faktor yang menyebabkan mandi sunah, sebagaimana akan dijelaskan nanti Terdapat suatu kaedah untuk membedakan antara mandi wajib dan mandi sunah Yaitu, setiap mandi yang faktor penyebab mandi tersebut mendahuluinya, maka hukumnya adalah wajib Sebagaimana mandi haid dan penyebab mandi yang faktor penyebabnya terjadi setelahnya, maka hukumnya adalah sunah Sebagaimana mandi jumat Mandi adalah cara untuk membersihkan badan, sekaligus dapat membuat badan kembali segar Namun ada tiga waktu menurut Islam dan medis, di mana kita dilarang untuk mandi Selain memahami pentingnya mandi, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan Yakni, waktu mandi Kenapa demikian? Ternyata ada beberapa waktu di mana kita dilarang mandi Karena dapat beresiko mengganggu kesehatan dalam jangka waktu yang panjang Menurut pakar kesehatan, ada tiga waktu yang tidak disarankan untuk mandi Pada waktu-waktu tersebut, kondisi jantung sedang melemah, sehingga beresiko menyebabkan kematian mendadak Berikut tiga waktu yang dilarang untuk mandi 1. 30 menit setelah sholat asyar Pada waktu ini, kondisi darah dalam tubuh sedang panas Sehingga jika kita mandi, maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih 2. Setelah maghrib Mandi setelah maghrib juga termasuk dilarang, karena kondisi jantung pada saat itu mulai lemah Selain itu, mandi pada saat itu juga meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah 3. Sesudah isyak hingga jam 12 malam Sesudah isyak merupakan waktu di mana jantung kita beristirahat Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung Itulah tiga waktu di mana kita dilarang mandi, karena tidak baik bagi kesehatan Lebih baik menjaga daripada mengobati, bukan? Nah, jika ada larangan waktu mandi karena dapat meningkatkan resiko penyakit, apakah kita masih mau mengambil resiko tersebut? Jika ada waktu yang dilarang untuk mandi, lalu kapankah waktu yang dianjurkan untuk mandi? Waktu yang dianjurkan untuk mandi tentulah harus kita manfaatkan dengan baik, karena pasti mengandung manfaat tersendiri untuk tubuh 1. Mandi pada waktu subuh maupun sebelum subuh Mandi pada waktu itu sangat direkomendasikan, karena kandungan ozon dalam air lebih tinggi, sehingga membuat badan lebih segar dan awet muda 2. Mandi pada waktu asyar Mandi setelah bangun tidur siang akan membuat tubuh lebih segar Selain itu, mandi pada waktu asyar juga membuat kekebalan tubuh lebih meningkat, sehingga kita tidak mudah terkena penyakit Semoga dengan pembahasan ini dapat membuat kita bisa lebih menjaga kebersihan tubuh Semoga bermanfaat Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fati, sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!